Sebentar lagi tuh bakal ada lagi nih, perilisan HP yang siap rusak pasar dunia perhengpongan Jadi pasar HP sejutaan mau diacak-acak nih sama brand yang satu ini Udah pada kenal lah ya si ITEL, si perusak harga pasar itu Jadi lagi dan lagi nih, gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba rilis sejutaan lagi dari ITEL Baru aja kemarin ITEL launching HP sejutaan Nah sekarang mau launching lagi tuh HP sejutaan Gas terus dah buat ITEL Jadi ITEL resmi mengumumkan smartphone terbarunya dari keluarga S-series nih Namanya itu ITEL S24 HP ini merupakan penerus dari ITEL S23 yang dirilis tahun lalu Tahun lalu itu ITEL S23 sukses banget ya penjualannya Bahkan jadi HP sejutaan terfavorit loh Jadi ITEL S24 ini hadir dengan desain yang mirip-mirip sih Kayak desainnya dari ITEL S23 Tapi ada sejumlah fitur baru Salah satunya itu adalah kamera utama yang sekarang ini punya sensor dari Samsung ISOCELL HM6 dengan resolusi di 108MP Kalau sebelumnya kan resolusinya kamera utamanya di ITEL S23 itu cuma mentok di 50MP aja Kamera 108MP ini mendukung fitur zoom digital sampai 3x zoom dan pesambil gambar elektronik atau ACE Terus kamera utamanya juga ditemani dengan kamera lainnya yang cuma kamera gimmick aja sih Kedua kamera ini dimuat dalam sebuah modul berbentuk lingkaran Yang sekarang lingkarannya itu udah lumayan lebar Terus bagian depannya ITEL S24 juga dilengkapi dengan kamera selfie resolusinya itu di 8MP Lanjut ke bagian desainnya kalau secara desain sih si ITEL S24 ini punya desain yang udah berbentuk flat di setiap sisinya Dan punya bumper kamera belakang berbentuk bulat lebar Desainnya ini masih sama aja ya kayak desain dari ITEL S23 generasi sebelumnya Terus di bagian layarnya si ITEL S24 ini mengadopsi layar berpanel IPS LCD Dengan ukuran di 6,6 inch dan resolusinya di HD plus Layarnya ini bisa dibilang cukup mulus sih dengan refresh rate yang udah di 90Hz Serta lumayan terang juga dengan tingkat brightness maksimalnya itu di 480 nits Jadi secara desain dan layarnya ini udah lumayan banget sih buat kebutuhan sehari-hari Untuk menunjung performanya ITEL S24 ini ditenagai chipset dari Mediatek Helio G91 Yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X mulai dari 4GB Dan internal memory yang sayang sih masih bertipe IMMC dengan kapasitas sampai 256GB Kalau kapasitas internal memorinya masih derasa kurang ITEL S24 juga menyediakan slot kartu microSD yang tambahannya itu up to 1TB Chipset Mediatek Helio G91 ini emang tergolong chipset yang baru ya Chipset ini boleh dibilang penerus dari Mediatek Helio G85 atau G88 Jadi jelas performanya HP sejutaan yang udah gaming sih ini Terus di sektor baterainya ITEL S24 ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh Baterainya ini mendukung kecepatan pengisian fast charging sampai 18W via konektor USB Type-C Fitur pendukung lainnya yang ada di ITEL S24 ini mencangkup RAM virtual sampai 8GB Audio jack 3.5mm dan tampilan user interface ITEL S13 terbaru HP ini juga bakal tersedia dalam 3 varian warna yaitu ada warna hitam, warna putih dan juga warna biru Dan untuk ketersediaannya buat pasar Indonesia sih masih belum ada informasi ya dari ITEL Indonesia Tapi harusnya juga bakal dirilis buat pasar Indonesia mungkin dalam waktu dekat ini sih Karena generasi sebelumnya si ITEL S23 ini juga masuk resmi ke pasar Indonesia Kalau kita lihat HP ini sebenarnya udah dirilis duluan sih buat pasar Afrika Dan di pasar Afrika harga yang dibanderol itu di angka 1,4 juta rupiah Itu untuk varian RAM 4GB, internal memory 128GB Sampai yang paling tinggi itu RAM 8GB, internal memory 256GB itu dibanderol di angka 1,9 juta rupiah Harusnya ketika masuk pasar Indonesia sih harganya bisa dibawa di pasar Afrika sih Ya paling harga flash sale-nya di 1 juta pas mungkin Yaudah semoga ITEL Indonesia cepet deh dibawa si ITEL S24 ini ya Biar HP sejutaan jadi makin rame lagi nih Dan persaingannya jadi makin bervariasi Apalagi harganya juga sangat-sangat menarik banget ini sih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!